Wakil Presiden Chen Jenden, 23 November, mendapat undangan hadir dalam acara pembukaan pameran pariwisata internasional Taipei 2018. Dalam kata sambutannya menyampaikan, sekarang ini partai berkuasa maupun partai oposisi bersatu hati bertekad menjadikan Taiwan sebagai tempat yang unggul, indah, dan ramah. Meningkatkan kualitas pariwisata Taiwan, daya tarik pariwisata Taiwan tidak saja mendapat acungan jempol dari media internasional, produk pariwisata Taiwan sendiri juga kembali lagi mendapatkan keyakinan global. Ia juga berharap dapat menarik semakin banyak sahabat internasional untuk melihat vitalitas dari Taiwan. Tahun ini untuk perdana penyelenggaraan ITF dipindahkan ke gedung pameran Nankang. Selain kata sambutan yang disampaikan Wakil Presiden Chen Jenden, anggota Dewan Administratif Chang Ching Sen, Menteri Perhubungan Wu Hong Mo, dan berbagai kantor perwakilan negara lainnya, serta Ketua Taiwan Visitor Association Yechilan selaku Panitia Penyelenggara, pembukaan juga dimeriakan dengan pertunjukan-pertunjukan menarik. Syaah Tengkata, kemudian media melihat lombang di Taiwan, kami juga mempunyai kembali di Taiwan yang menarik. Tengkata, kami juga mempunyai kembali mempunyai kembali di Taiwan, kami mempunyai kembali di Taiwan ini. Pameran pariwisata ITF tahun ini memiliki beberapa hal menarik. Seperti untuk perdana, pameran juga terbuka bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun untuk berkunjung. Area interaksi keluarga dan anak, ada pula mobil khusus kuliner dan masih banyak lagi sehingga pameran kali ini semakin berjuang muda dan penuh dengan vitalitas. Wakil Presiden Chen Jenden juga berharap dalam pameran kali ini dapat membuat semakin banyak sahabat-sahabat internasional yang dapat melihat daya tarik, keindahan dan keunggulan serta vitalitas dari Taiwan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.